Feng Shui untuk kesuksesan di tahun klinci air 2023. Kembali ke channel Ozone Man, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023 tahun klinci air. Saya Li Xiaxuan akan memberi 10 tips untuk sukses di tahun klinci air 2023 untuk teman-teman. Satu, binatang pembawa keberuntungan di tahun 2023 adalah hewan air dan hewan dua alam, darat dan air, yakni ikan arowana dan kura-kura. Sedangkan tanaman pembawa rejeki pembawa energi positif adalah pohon bonsai dan pohon belimbing. Batu mulia yang membawa keberuntungan adalah batu mulia berwarna putih dan mutiara. Batu mulia berwarna putih dan mutiara juga memberikan energi yang baik untuk tahun klinci air. Dua, tahun klinci air adalah tahun dengan energi yin dominan. Tempat dengan energi yin yang dominan perlu dihindari, misalnya laut dan tempat pemakaman. Hindari juga beraktifitas berlebihan ketika bulan purnama. Tiga, tahun klinci air mewakili arah utara dengan elemen air yin. Kedudukan terbaik adalah barat dengan menghadap utara. Rumah atau tempat usaha yang terkenang air tidak baik untuk rejeki dan kesehatan pemiliknya. Penataan rumah harus terang dengan sinar matahari yang cukup. Masuk ke dalam rumah. Ketika pagi hingga siang. Empat, pertengahan bulan ketiga penanggalan imlek hingga awal bulan keenam harus diwaspadahi. Berhati-hati mengatur keuangan. Waspada pada serangan energi negatif yang mengganggu kesehatan dan perbanyak berbuat kebajikan dan berdoa pada yang maha kuasa. Lima, energi yin yang dominan menyebabkan masalah kesehatan pada paru-paru, lambung dan tulang. Jaga kesehatan paru-paru, lambung dan tulang. Zahe, madu dan sup sum-sum tulang adalah makanan yang direkomendasikan untuk kesehatan paru-paru, lambung dan tulang. Enam, pertikaian dan perselisian dalam rumah tangga adalah pantangan terbesar di tahun keinci air. Karena akan membawa kesialan dan petaka. Sebaliknya keharmonisan dalam rumah tangga membawa berkah kejeki melimpah. Tujuh, judi dan mabuk-mabukan akan membawa kerugian bagi siu kelinci, anjing, kuda, sapi dan kambing serta naga. Sebaiknya, keenam siu itu menghindari kedua hal tersebut sejauh mungkin. Delapan, ketidakstabilan adalah ciri utama tahun keinci air 2023. Mereka yang fokus dan berhati-hati dalam menentukan langkah akan mengatasi masalah-masalah karena tahun keinci air yang tidak stabil. Berinvestasilah dengan bijak dan penuh perhitungan dan jangan terpancing emosi serta termakan omongan dalam hal bisnis dan keuangan Anda. Sembilan, kepala naga menunduk sebaliknya ekor naga mengibas. Kota-kota besar lesu dan desa-desa berkembang. Bisnis pertanian, perkebunan dan peternakan berkembang. Sedangkan bisnis, retail, pakaian, otomotif, pariwisata, dan bisnis properti menjadi lesu. Sepuluh, mereka yang sabar adalah mereka yang diperkahi di tahun keinci air 2023. Tempatkanlah kerja keras dan ketenangan sebagai fondasi untuk menunggu kesempatan emas yang akan datang. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.